Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys pada video kali ini saya akan meng-share kepada teman-teman pemula yang baru belajar laptop mengenai masalah mouse ya jadi mouse ini adalah alat yang digunakan untuk menggerakkan kursor pada laptop sebagai pengganti touchpad nah jenis mouse itu ada dua mouse yang menggunakan kabel dan tanpa kabel yang sebelah kiri ini menggunakan kabel ya jadi ada kabelnya seperti ini jadi kalau mouse yang menggunakan kabel ini tidak menggunakan baterai ya jadi tinggal langsung dicolokkan maka dia akan langsung berfungsi Hai nah sedangkan kalau yang mouse tanpa kabel seperti ini dia menggunakan baterai ya guys tidak ada kabelnya jadi dia menggunakan baterai Hai Nah untuk baterainya juga bermacam-macam ada yang menggunakan baterai jam seperti ini ada yang menggunakan baterai remote ada juga yang di-charge Hai Nah untuk mouse tanpa kabel seperti ini itu ada chipnya ya biasanya chipnya disimpan di dalam ya Hai nah ini dia chipnya jadi chipnya ini jangan sampai hilang ya karena kalau hilang nanti mousenya tidak bisa dipakai lagi guys Hai nah ini saya coba pasangkan dulu baterainya hai 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 Oke jadi kalau sudah seperti ini dia sudah siap untuk digunakan nah sekarang untuk cara penggunaannya Hai untuk mouse yang menggunakan kabel seperti ini tinggal langsung dicolokkan saja pada lubang USB baik di laptop maupun komputer dia akan langsung nyala ya Hai dan bisa langsung digunakan untuk menggerakkan anak mana atau kursornya guys ya seperti ini guys oke sedangkan untuk mouse tanpa kabel Hai caranya sama juga ya tinggal chipnya yang dicolokkan chipnya dicolokkan ini tanpa ada on offnya ya jadi dia otomatis langsung nyala dan bisa langsung digunakan ya oke nah untuk rekomendasi mouse saya merekomendasikan mouse yang merek robot seperti ini ini sangat awet saya sudah menggunakan selama bertahun-tahun dan belum rusak ya dan untuk modelnya itu banyak pilihannya Oke jadi seperti saja ya guys video yang dapat saya share kali ini semoga bermanfaat Hai Terima kasih.